Pada video kali ini, kita akan membahas tentang glikolisis, yang merupakan tahapan pertama dalam proses respirasi. Dalam bahasa Inggris, glikolisis memiliki arti sugar splitting, yang kalau dalam bahasa Indonesia artinya adalah pemecahan glukosa. Glikolisis terjadinya di sitosol. Pada tahap glikolisis ini, glukosa yang merupakan gula dengan karbon 6 akan dipecah menjadi struktur gula yang lain, sehingga menghasilkan 2 molekul virupat, 2 NADH, 2 ATP. Bagaimanakah prosesnya? Tetap konsentrasi ya, karena lumayan agak panjang. Terdapat 10 tahapan proses yang terjadi pada glikolisis, yaitu tahap pertama, glukosa akan diubah menjadi glukosa 6-posfat. Pada tahapan ini, enzim yang berperan adalah heksokinase. Heksokinase akan mentransfer gugus posfat dari ATP ke glukosa, sehingga menjadi glukosa 6-posfat. Disinilah ATP pertama kali digunakan. Selanjutnya, pada tahap kedua, glukosa 6-posfat akan diubah menjadi fruktosa 6-posfat. Pada tahap ini, glukosa 6-posfat dikonversi menjadi fruktosa 6-posfat oleh enzim fosfol glukoisomerase. Tahap ketiga, fruktosa 6-posfat diubah menjadi fruktosa 1,6-bifosfat. Enzim yang berperan adalah fosfol fruktokinase. Nah, fosfol fruktokinase ini akan mentransfer gugus posfat dari ATP. Inilah tahap penggunaan ATP yang kedua. Selanjutnya, tahap yang keempat, enzim aldolase memecah molekul fruktosa 1,6-bifosfat menjadi dua buah gula yang memiliki tiga karbon yang berbeda, yaitu menjadi dihidroksi aseton fosfat atau DHAP dan gliseraldehid tiga fosfat atau G3P. Pada tahap yang kelimanya, yaitu terjadi konversi antara DHAP dan G3P ini, di mana reaksi ini tidak pernah mencapai titik keseimbangan. Nah, G3P inilah yang akan digunakan pada langkah berikutnya. Nah, dari tahap 1 sampai tahap 5 inilah dikenal sebagai investment passive, karena pada tahap inilah ATP digunakan sebanyak dua buah. Selanjutnya, tahap yang keempat, G3P akan diubah menjadi 1,3-bifosfolgliserat sebanyak dua buah. Pada tahap ini, enzim yang berperan yaitu triosephosphate dehidrogenase. Pada tahap ini, terjadi dua reaksi, yaitu Satu, G3P dioksidasi melalui transfer elektron ke NAD+, sehingga membentuk dua buah NADH. Yang kedua, dengan menggunakan energi dari reaksi ini, dua fosfat akan terikat pada substrat sehingga ikut berperan dalam pembentukan 1,3-bifosfolgliserat. Selanjutnya, pada tahap yang ketujuh, 1,3-bifosfolgliserat akan diubah menjadi 3-fosfolgliserat. Pada tahap ini, dua fosfat akan ditransfer ke dua ADP, sehingga menghasilkan dua buah ATP. Enzim yang berperan pada tahap ini adalah fosfolgliserokinase. Tahap yang kedelapan, tiga fosfolgliserat akan diubah menjadi 2-fosfolgliserat dengan bantuan enzim fosfolgliseromutase. Tahap yang kesembilan, dua fosfolgliserat akan diubah menjadi fosfolenolpirupat atau PEP dengan enzim enolase. Pada tahap ini, dihasilkan dua molekul H2O. Tahap yang terakhir yaitu, PEP akan diubah menjadi 2-fosfolgliserat dengan enzim virupat kinase. Pada tahap ini, terjadi pembentukan ATP sebanyak dua buah yang berasal dari ADP. Jika kita perhatikan, dari tahap 6 sampai dengan tahap ke-10, terjadi pembentukan ATP sebanyak 4 buah. Sehingga pada tahap ini, dikenal sebagai PEP atau fase menghasilkan energi. Berdasarkan keseluruhan tahapan reaksi glikolisis tersebut, maka dapat disimpulkan, secara umum, glikolisis terbagi ke dalam dua fase. Yaitu, fase memakai energi atau D-energy investment fase dan fase menghasilkan energi atau D-energy payoff fase. D-energy investment fase merupakan tahapan di mana ATP digunakan. ATP yang digunakan sebanyak dua buah, yaitu pada tahap pertama ketika glukosa diubah menjadi glukosa 6-fosfat, dan tahap yang kedua terjadi pada fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6-bifosfat. Tapi, investasi ini akan dilunasi dengan bunga pada tahap di-energy payoff fase, karena pada payoff fase dihasilkan 4 ATP dan 2 NADH. Sehingga, hasil bersih yang dihasilkan dalam proses glikolisis per satu molekul glukosa adalah 2 molekul virupat, 2 ATP, dan 2 NADH. Nah, itulah materi mengenai glikolisis. Gimana? Mudah kan? Terima kasih sudah menonton video kolaborasi Exacta Educado dan Sekolahmu. Ayo kunjungi website Sekolahmu dan download aplikasinya. Khusus bagi kamu yang sudah menonton video ini, ada beasiswa program belajar dari sekolahmu. Gunakan kode KAMU BANGET untuk mendapatkan diskon 50%. Jangan lupa juga subscribe channel Sekolahmu Indonesia dan follow akun media sosial lainnya ya!